Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan ini merupakan permainan yang sangat menarik yang dibawakan oleh Alexander Grishuk menghadapi Bogdan Daniel Deak yang terjadi pada ronde keempat Superbad 2021 dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Alexander Grishuk Putih memberlangkah dengan kuda ke F3 pembukan reti di mana pembukan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukan yang lain pion ke D5, D4, kuda ke F6, C4, E6, kuda ke C3, pion ke C5 sehingga kita lihat di papan terjadi gambit menteri ditolak dengan variasi semi taras pion C memukul pion D, pion C memukul pion D4, menteri memukul kembali pion memukul pion, gajah ke G5, langsung memaku kuda gajah ke E7, disini E3 apabila ada yang berpikir, bagaimana bang jika gajah memukul kuda dengan harapan tidak lagi perlindungan terhadap pion karena dua kali diancam tetapi apabila ini terjadi, gajah memukul gajah dan apabila anda langsung menteri memukul pion, maka jelas ini blunder disini tidak menteri memukul menteri karena apa dapat dipukul dengan kuda tetapi dengan gajah memukul kuda tempos K maka jelas menteri memukul menteri hitam lebih baik dan kita kembali oleh karena itulah, mungkin saja pemula terjebak untuk memukul kuda dengan pemikiran sederhana tadi disini E3 dilanjutkan dengan Rokade gajah ke E2 mempersiapkan juga Rokade dari sisi putih kuda ke C6 mengancam menteri menteri mundur ke D3, H6 mengusir gajah gajah mundur ke H4, gajah ke E6 Rokade, sesuai rencana sebelumnya menteri KB6 mengancam pion juga menghubungkan benteng satu sama lain pion ke A3 disini benteng ke D8 opsi terbaik bagaimana jika menteri memukul pion gratis ini maka jelas ini adalah pion beracun teman-teman benteng ke B1 dan menteri terjebak apabila gajah ke F5 kembali menyerang menteri putih maka benteng memukul menteri gajah memukul menteri jelas disini gajah memukul gajah unggul kualitas dan untuk itulah kita kembali sehingga hitam tidak bisa memukul pion B2 yaitu dengan benteng ke D8 dilanjutkan dengan benteng ke D1 disini kuda ke IV ke pusat juga langsung menawarkan pertukaran gajah dibahas juga secara live langkah yang cukup menarik juga bisa dilakukan dengan D4 tentunya membuka tujuan sebelumnya terhadap file D kuda memukul pion maka kuda memukul kuda pion memukul kembali benteng ke C8 dimana ke depan memukul pion bisa karena apa setelah itu akan memukul kuda benteng ke B1 men-support pion benteng ke C4 mengancam 3 kali pion gajah memukul kuda gajah memukul gajah D5 benteng ke D4 mengancam menteri menteri ke C2 gajah memukul pion benteng memukul benteng menteri memukul kembali benteng ke D1 dan menteri ke C5 kita lihat disini kuda tidak bisa memukul gajah karena menteri serang dipaku dan ini pun sebanding dan kita kembali di posisi ini hitam lebih memilih dengan kuda ke E4 menawarkan pertukaran gajah dan disini gajah memukul gajah kuda memukul kembali kuda ke D4 kuda memukul kuda menteri memukul kembali benteng ke C8 mengancam menteri menteri ke D2 kuda ke F5 disini kita lihat menawarkan pertukaran kuda gajah ke F3 mencoba juga mengancam pion ke depan benteng ke C4 kuda memukul kuda gajah memukul kembali gajah memukul pion dan disini gajah ke E6 disini kita lihat bahwa gajah sedang dipin ya E4 mempersolid gajah disini gajah memukul gajah mungkin ada yang bertanya bang bagaimana jika benteng memukul pion maka jelas disini putih dapat melakukan dengan gajah memukul benteng bertukaran dimana dua benteng bertukar dengan menteri dan komputer pun menunjukkan ini masih sebanding dan disini hitam lebih memilih dengan gajah memukul gajah dilanjutkan dengan pion memukul kembali menteri ke B5 H3 yaitu langkah tunggu dan juga langkah pengembangan sewaktu-waktu ada ancaman skagmat di baris ke 1 sehingga raja sudah bisa selamat ke depan benteng ke D6 B4 benteng ke C7 dimana ke depan menumpuk benteng menteri ke F4 benteng ke D7 benteng ke C1 disini benteng memukul pion benteng memukul benteng pertukaran menteri memukul benteng dilanjutkan dengan menteri ke B8 skag sehingga apa disini juga mengancam pion raja berpindah maka menteri memukul pion maka kita lihat dalam skala germaster keunggulan 1 pion inilah yang akan dibawakan Christo ke depan menteri ke D2 menteri ke C5 mensupport benteng ke E6 menteri ke C3 langsung menawarkan pertukaran menteri karena apa sudah unggul 1 pion menteri ke F4 menolak tentunya dimana ke depan juga akan mempersiapkan benteng ancaman skag ke depan disini benteng ke E1 benteng ke D2 sehingga menteri ke E3 menawarkan pertukaran menteri juga melindungi pion menteri ke D6 menteri ke F3 menteri ke C7 menteri ke F6 benteng ke D6 dimana ke depan mencegah juga tentunya serangan berbahaya dari putih disini menteri ke E7 benteng ke D7 menteri ke E5 menteri ke D8 G3 B6 A4 benteng ke D4 benteng ke E4 dimana tidak menginginkan adanya pion ini hilang benteng ke D1 skag raja ke H2 menteri ke A8 langsung juga memaku apabila benteng ini berpindah maka jelas ancaman skag kemat ke depan dan juga tentunya disini menteri juga mengancam pion sehingga B5 membuka asis benteng melindungi pion benteng ke F1 dilanjutkan dengan menteri ke D4 menteri ke B7 menteri ke E3 benteng ke A1 menteri ke D4 dan kita akan lihat bagaimana langkah bolak-balik dan disini kita menyetujui andaikan saja putih memainkan dengan menteri kembali ke D4 maka ini sepakat draw tetapi Chris Chook menolak draw dengan K4 bagaimana ia akan survive dengan variasi ini benteng ke D1 menteri ke F3 dimana disini juga mengancam benteng tetapi disini juga langsung memaku menteri terhadap benteng benteng ke D4 dimana benteng tidak bisa memukul benteng karena serang di pin benteng ke E3 menteri ke C7 skag menteri ke G3 menteri ke D7 menteri ke B8 mengancam pion ke depan dan tepatlah disini posisi kritikal dan percaya itu tidak terlihat normal dengan benteng memukul pion tetapi ini adalah langkah yang kurang akurat dari hitam sebelumnya saya akan tunjukkan kepada anda yang juga dibahas secara live bahwa menteri ke D5 adalah opsi terbaik mengapa demikian apabila menteri memukul pion B6 ini maka benteng ke D1 lihat ancaman skag yang cukup berbahaya ke depan menteri ke C6 maka benteng ke H1 skag raja ke G3 benteng ke G1 dan ini akan bolak balik karena apa apabila raja ke F4 maka skag mat sehingga raja harus kembali ke H2 maka jelas ini akan bolak balik teman teman namun rupanya kita akan melihat dengan jelas bedanya kita kembali di posisi ini benteng memukul pion A4 maka dilanjutkan menteri memukul pion benteng ke F4 disini raja ke G3 mengancam benteng juga melindungi pion G5 G5 mensupport benteng benteng ke F3 benteng ke B4 menteri ke C6 langsung juga menawarkan dan disini apabila menteri berpindah tidak melindungi pion benteng mengancam pion sehingga menteri ke E6 raja berpindah ke G2 raja ke G8 menteri ke A8 skag raja ke H7 menteri ke F8 mengancam pion ke depan benteng ke F4 maka benteng memukul benteng pion memukul kembali menteri kembali ke A8 kita lihat mungkin saja akan mensupport pion ke depan juga untuk juga menawarkan pertukaran menteri sehingga pion akan promosi ke depan pion ke H5 dan setelah menteri ke C6 disini juga kita menyerah mengapa demikian apabila menteri memukul menteri jelas pion akan promosi ke depan dan apabila dihindari kita ambil dengan menteri ke E7 maka jelas B6 pion memukul pion B7 pion memukul pion skag raja memukul kembali menteri ke E5 menteri ke C2 skag raja ke G7 menteri ke B3 mensupport pion promosi juga mensupport melindungi raja ke depan menteri ke H5 skag raja ke G2 menteri ke G5 skag raja ke H1 dan tidak ada lagi skag dari hitam jelas di posisi ini pion akan promosi dan disini pun putih sangat unggul dan untuk itulah hitam menyerah bagaimana teman teman permainan cukup menarik yang dibawakan oleh Alexander Gristow ia menolak remis dan dapat survive untuk memenangkan permainan oke dan pada video pertama hari ini kita sudah memberikan Fajl selamat menjawab di kolom komentar ya demikilah permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support jalanin dengan cara like subscribe dan share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left time is barely on our side 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 time is barely on our side